Halo sahabat tetoper kali ini ada Acer 4755 ya ini posisi sudah saya bongkar dan kondisi seperti ini blank putih tidak ada tulisan sama sekali dan ini di awal saya sudah coba ganti LCD tapi tetap sama ya LCD nya tidak masalah dan SD nya sudah saya tes di tempat lain terus saya pasang kembali dan ini kerusakan pada LVDS ya LCD PCC atau PLN ya Oke saya tidak perlu panjang-panjang ya jadi langsung saya ada ukurannya di IC ini ICU 4901 ya di sini Oke saya cek di sini tangan saya kebutaran tempat takut ada tambah mati ya kalau mati resiko saya cek di multi 3,5 terus di kaki sebelah 3,49 ya terhitung 3,5 oke di kaki yang sebelah lagi disini 3,5 terus saya cek outputnya ya tempat yang penting outputnya ini ini harus hati-hitung kalau tambah mati itu resiko jadi nambahin pekerjaan jadinya Oke saya ukur di output tegangan 0 0,34 0,4 0,3 ya oke jadi intinya ini sebetulnya harus diganti ya tempat dan kalau misalkan tidak ada gantinya tidak ada gantinya waktukan seperti ini jemper ya ini kondisi masih blank ya untuk blank putih langsung jemper disini tapi awas hati-hati ya gitu nah ini karena harddisk nya saya lepas ya teman-teman nah tuh harddisk nya saya lepas jadi operating system not found ya ini ini saya shotkan oke oke sekiranya cukup ya teman-teman jadi tak usah repot-repot kita bisa cari sana sini apabila ada kerusakan seperti ini langsung menuju ke jalur ldps istilahnya jangan diontate IC yang lain ini saya anjurkan diganti ya diganti dengan IC yang sama biar hasilnya lebih maksimal saya kira cukup ya teman-teman semoga video pendek ini bisa membantu dan terima kasih saya akhiri spotnya selama ini dan terima kasih untuk subscribe-nya share-nya ya oke saya akhiri terima kasih selamat menikmati